Rombongan pesilat PSHT keroyak polisi. Insiden mengejutkan terjadi di pertigaan Jalan Raya Hayam Buruk, Kecamatan Kaliwates, Jember, pada Senin Dini Hari, 22 Juli 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rombongan anggota Persaudaraan Setia Hati Terata, PSHT, kembali berulah dengan mengeroyak polisi dan melempari mobil patroli dengan batu. Konvoy anggota pesilat PSHT yang menutup Jalan Raya tersebut diimbau oleh petugas kepolisian untuk tidak mengganggu arus lalu lintas dan segera membuka jalan. Namun, bukannya mematuhi, rombongan pesilat itu malah berbalik menyerang aparat kepolisian. Bahkan, rombongan PSHT ini melempari anggota polisi lainnya yang sedang di dalam mobil patroli dengan batu, ungkap Wakapol Res Jember, Kompol Jimi Herianto Hasiholan Manurung, kepada detik jatim. Akibat insiden tersebut, Aibda Parmanto Indrajaya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, mobil patroli mengalami kerusakan akibat lemparan batu dari rombongan pesilat. Kompol Jimi Herianto Hasiholan Manurung, kepada detik jatim. Terima kasih telah menonton! Kompol Jimi Herianto Hasiholan Manurung, kepada detik jatim. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton